Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bun ar semoga selalu sehat dan berlimpah rezeki yang barofah amin teman-teman kali ini bun ajak jalan-jalan ke salah satu sudut tempat bun bekerja dimana viewnya ini adalah menghadap ke laut dan disini juga terlihat Jakarta International Stadium kebetulan ada perahu yang lewat ini bisa digunakan untuk healing dari kewenatan sehari-hari kalau teman-teman lihat video bun sebelumnya yang berjudul rooftop penuh kali dan sayuran kita mau update disini ya di lantai tiga ini kebun atap seperti apa nanti kita bincang-bincang bagaimana testimoni dari teman-teman yang sudah memanfaatkan kali untuk santapan makanan teman-teman kita sekarang berada di rooftop lantai tiga CCR kontrol room 12 ini bersama Pak Nof Riyandi kita minta testimoninya setelah menanam ini Pak Nof selamat sore Pak Nof ini gimana setelah kita kita tanamin kali-kali sayuran benyaknya ada tomat ada sawi reaksi teman-teman gimana cabai gimana reasinya selama ini kan kita makan Indomie ya Bu kan rutinitasnya operator ya kena di nasib malam kalau itu selama ini kita masak Indomie Indomie tok aja gitu setelah kita buhar ngasih bibit kali-kali-kali itu saya tanam di rooftopnya 12 Alhamdulillah tumbuh dengan subur dan dicoba deh sama teman-teman untuk konsumsi dengan mencampur kale dengan Indomie makanya ada rasa lah beda di sana gitu semakin lama semakin yang doyan teman-teman Bu oke gitu kena diambil terus jadikan prosesnya habis nih jadi kita pembibitannya kita mulai dari yang udah tua kita tanam kembali ya udah hasilnya gini Bu nih seperti ini ya jadi ya yang ini awalnya ini awalnya ya awalnya ya awal ya indukannya indukannya ya kemudian setelah itu dia tumbuh ini seperti ini ya ya bener seperti ini anakan-anakannya ya sampai ke bawah juga ya sampai ke bawah kemudian pindah-pindahin dipindahin ke situ ya ke port yang lebih di sana kemudian diperbanyak lagi ya jadi sudah generasi yang kesetiaan ya pak ya udah yang ketiga kayaknya nih ya udah generasi ketiga ya teman-teman juga merasakan manfaatnya yang singkat juga ya ya berkenal posisinya kali aja saya punya inisiatif nih nanam yang lain gitu oke apa itu contohnya sebelum ini kan maksudnya kosong ya Bunda ya kita pembidikan di sana ada bayam ada sosin gitu udah kita mulailah waktu itu dengan sebulan dia numbuh udah pada doyan lagi gitu oh Alhamdulillah ya ini kita baru lagi pemindah penyemayan nih oke generasi nanti ya semai nanti setelah besar dipindah ke pot-pot kecil kondisinya kayak gini aja oke oke yang numbuh itu udah tinggal kita petik aja dan kita ambil gitu ada cabe juga gitu ya jadi makan indomie langsung petik dari sini ya jadi indomie ini campur cabai campur kale udah oke Alhamdulillah banget ya Bun juga seneng happy karena teman-teman bisa merasakan manfaatnya ya terus rencana diperbanyak tempat lain gimana Pak di blog yang lain ya rencana sih ada ya Bun ya tergantung teman-teman nantinya apakah dia mau ini merawat merawat gitu jangan sampai kita kasih bibit anaknya sampai di sana nggak ada perawatan kan kasihan juga sayang gitu karena ini juga makhluk hidup ya harus dirawat juga ya iya nah itu nanti saya konfirmasi dulu ke teman-teman blok 34 apakah dia mau gitu untuk merawat atau menanam yang ini kali kali-kali ini gitu nanti saya coba bun oke oke nah ini kayak tomat ini nih waktu sebelum ini subur banget gitu oke ya terus ya kemarin kelihatan subur mungkin Bunda pernah ini ya foto ya itu kenapa itu kering-kering seperti itu ini saya tahu sama apa ya Bun atau tahu kondisinya geseng ini nih oke saya tanya ke Bunda apa sih ininya kan saya coba dengan ini saya coba dengan apa itu ini Oh yang bun kemarin bilang bawang putih ya bawang putih ini udah lebih banyak airnya lah gitu ya terus kemudian semprotin disini ini ada ini juga hamanya putih-putih disini pun oke nah setelah saya semprotin bawang putih itu Alhamdulillah dia nunggu lagi nih seperti ini kita mau nunggu lagi nih nih nunggu lagi dia oh bisa nunggu lagi ya ini Alhamdulillah nunggu dia nih tuh jadi resepnya berhasil ya iya mudah-mudahan yang ini tinggal dipotong-potong aja Pak iya ha 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 dipotong-potong biar-biar rebus lagi ya iya nah ini juga udah lagi udah mulai nunggu lagi ya iya kita pindah barang-barang ini tuh untuk apa nih Pak untuk pot pot persiapan pot ini persiapan pot untuk kita minggah benih-benih kan nih Bu jadi kalau ngelola di sini manakan ya 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 kita pindah ke dalam pot pot ini duang kita kan harus juga gak pakai ya jadi kita mau pakai oke ciri-ciri yang yang gak kepakai dipakai untuk penuhnya iya kita mau pakai kita jadikan untuk penyemain ini nantinya ini apa Pak itu kampung ya ini kampung oke nanti ditaruh sini dulu kampung yang itu cabai enggak ini bayam oh bayam oke tempat persemayan aja nanti setelah besar kita pindah nanti kalau panen jangan dicabut sama akarnya ya Pak kalau bayam ini sama akarnya ya oke yang kangkung kalau kangkung gak kita petik ya petik atau digunting nanti dia tumbuh tunas-tunasnya iya jadi gak perlu nanam dari awal lagi iya malah lebih subur nanti kalau ada tunas-tunasnya ya terus gimana kesannya dengan tanaman kali ini Pak Nor? iya ya dengan adanya tanaman gini kan kalau misalnya saya dinas pagi nih saya ke atas pikiran sumut jadi plong jadinya nih enak melihat hijau-hijau gitu untuk healing ya untuk healing ya selain tadi teman-teman pun bisa membaatin gitu melihat gini kayak gini pun teman-teman pun suka juga gitu mudah-mudahan nantinya ada inovasi yang lain lah teman-teman nanam apa pakai gitu ya pokok di rooftop ini apa perlu kita idoin nih oh gitu oke kita idoin nantinya Alhamdulillah biar biar gak anu ya gak hanya kesang ya iya kalau pesan teman-teman biar saya paling-paling dijaga bun dijaga kalau misalnya ya kan saat ini saya begini sama Ismanto nih CS kita ya ya mudah-mudahan teman-teman yang lain pun kalau saya pun Ismanto saya gak ada teman-teman bisa nyiramin gitu bisa gantian rawatnya ya gantian rawatnya lah gitu jangan sampai udah sebagus segini tau-tau matilah yuk karena gak gak disilamin gitu ya betul-betul harus dirawat juga ya dia sudah memberikan hasil ke kita udah berbakti ya pak ya ini subur-subur tembuk-tembuk semoga teman-teman yang lain ikut bisa terinspirasi dengan pak nok ya jadi ikut merawat ini di dua bagian lain sudah saya kasih lupa sudah bun bagi juga tanaman kale supaya mereka bisa memperbanyak juga ya mendapatkan manfaatnya rambut berapa belas sebatang gamba yang hasil Alhamdulillah sekarang sudah jadi banyak banget sudah berapa puluh oke Alhamdulillah Masya Allah udah berhasil ini pun pernah saking doyanin teman-teman ini kan belum belum jadinya belum waktunya udah diambil gitu yaudah Alhamdulillah oke teman-teman itulah tadi jalan-jalan kita Bun Ar dengan pak Noviandri di rooftop CCR block 1 dan 2 masih banyak lagi petualangan-petualangan Bun Ar nanti teman-teman kita ajak jalan-jalan ke tempat lain yang ada tanaman kale juga dan kita lihat testimoni dari teman-teman disana seperti apa jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe di channel Bun kita ikutin video Bun selanjutnya dengan petualangan-petualangan yang serius sampai ketemu di video Bun selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sehat salam semangat salam hijau terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih